Gubernur Bengkulu Rohiden Mersya minggu pagi 29 Maret memimpin langsung rapat terbatas terkait pencegahan penyebaran virus corona baru di rumah Bupati Kaur. Dalam kesempatan itu, Gubernur Bengkulu Rohiden Mersya meminta agar semua pihak tidak menganggap enteng wabah virus corona. Pencegahan metode lockdown menurut Gubernur belum tepat saat ini dilakukan. Untuk itu, Gubernur meminta ke Bupaten Kaur dan Bengkulu Selatan agar memperketat pintu masuk ke Bengkulu. POSKO pemantauan perbatasan ini akan efektif apabila tahapan-tahapan prosedur ini betul-betul dipatuhi dengan baik. Pertama, memang dipastikan betul ketika pendataan, itu semua identitas dilihat betul identitas pendudukannya. Dan yang bersangkutan memang harus jujur, kalau data kependudukan kan harus menyertakan kartu identitas itu bisa pasti. Namun yang kedua, ketika ditanya oleh petugas kesehatan tentang keluhan kondisi, disamping diperiksa suhu badan. Ini pastikan. Nah, kalau kondisi dalam semua normal semua, nanti yang bersangkutan kalau berasal dari luar daerah, bukan orang Bengkulu, dipastikan ada fase isolasi mandiri selama 14 hari ini juga harus disiplin. Nah, pendataan ini juga harus kita sampaikan dengan desa, kelurahan, tempat pada level RT. Sehingga nanti di situ yang akan melakukan pemantauan itu. Nah, ini kalau dipatuhi, semua bisa aman. Kemudian yang kedua, tentu dengan pola kita sekarang penyemprotan disempetan juga dilakukan. Baik itu dengan logistik maupun kendaraan operasional yang dibawa, itu juga semuanya disinfektan dengan sempurna. Sehingga sekali lagi diharapkan dengan pola begini, yang material yang dibawa kebuntu dalam kondisi bersih, steril. Kemudian yang kedua, tentu manusianya sendiri. Kalau memang dia dalam kondisi aman, karena di isolasi 14 hari, tidak ada gejala, baru boleh berinteraksi dengan masyarakat. Tapi kalau memang dia sudah ada gejala awal menunjukkan kearah tidak sehat, apalagi sudah mengarah kepada COVID-19, maka langsung yang bersangkutan tidak boleh masuk bumbu. Ya tentu kita rawat, langsung kembalikan ke daerah asalnya. Nah, kondisi seperti itu sekali lagi, intinya jangan sampai ada satupun yang lolos. Yang kedua, harus betul-betul disiplin mematuhi tahapan-tahaman ini sampai mereka kembali ke tempat tinggal masing-masing. Terpisah Kapolda Bengkulu Irjenpol Supratman dalam kesempatan itu meminta agar Bupati dan Kapolres dan DIM untuk memperketat pos perbatasan. Tahapan pencegahan harus dilaksanakan dengan serius dan ketat. Albertus melaporkan dari Kabupaten Kaur. Terima kasih sudah menonton!